Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Gota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu antara kepada kita semua. Kita diwasipkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita menemuk dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu yang melangkah tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa penyerah putih. Anda bawa kita menyerah kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait berita terhangat, teraktual, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai usulan dan dimana usulannya itu supaya Megawati Soekarno Putri diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah dalam benak saya apa bisa ya seseorang yang masih hidup ini diusulkan menjadi pahlawan nasional? Itu pertanyaan saya. Nah teman-teman berbicara mengenai pahlawan nasional. Kita ingat setiap tanggal 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan. Jadi ini hari besar bukan hari libur. Dan sebenarnya hari pahlawan itu ditetapkan melalui kepres tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno kala itu. Tetapi sebenarnya jauh sebelum kepres itu ada, hari pahlawan itu memang sudah diperingati oleh orang-orang di zamannya. Di zaman dahulu sudah ada peringatan itu. Nah teman-teman, kalau kita bicara mengenai hari pahlawan yang jatuh pada 10 November, kita ingat peristiwa tahun 1945 tepatnya di bulan Oktober. Kala itu, tentara sekutu datang ke Surabaya. Tentu kedatangan tentara sekutu itu punya misi tertentu. Kemudian teman-teman, pada tanggal 30 Oktober 1945 ada kecelakaan maut yang menewaskan perwira dari kerajaan Inggris. Dan kejadian itu karena mobil yang ditumpanginya itu terbakar, yang mengakibatkan perwira itu meninggal dunia. Kemudian teman-teman, pihak tentara sekutu ini marah kenapa ada perwira dari kerajaan Inggris itu meninggal dunia. Akhirnya memberikan ultimatum kepada masyarakat Surabaya waktu itu, supaya warga sipil tidak boleh pegang senjata. Semua senjata harus diserahkan kepada tentara sekutu selambat-lambatnya jam 6 pada tanggal 10 November 1945. Tetapi rakyat Surabaya menolak imbauan dari tentara sekutu untuk menyerahkan senjata. Dan akhirnya terjadi perang antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Dan perang itu ternyata memakan waktu sekitar 3 minggu dan menelan korban jiwa yang cukup besar. Dan kalau kita ingat dalam pertemuan itu teman-teman, di Hotel Yamato ini bendera Belanda diturunkan oleh arek-arek Surabaya diganti dengan bendera merah putih. Nah itulah yang melatar belakangi teman-teman, ditetapkannya 10 November sebagai hari pahlawan. Karena perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Banyak yang meninggal dunia. Itu teman-teman kalau kita ingat sejarah 10 November sebagai hari pahlawan. Oke sekarang kita kembali kepada usulan dari kelompok tertentu agar Megawati ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Kita lihat beritanya teman-teman. Ini saya ambil dari suarajakarta.id. Megawati diusulkan jadi pahlawan nasional alasannya melawan penindasan. Jadi alasan melawan penindasan. Berarti pada saat Megawati menjadi ketahumum partai politik merasa ditindas. Karena itu dia melawan penindasan itu. Nah teman-teman ini kita lihat gambar Pak Prabowo bersama Puan Maharani dan Megawati Soekarno Putri. Terlihat akrab sekali teman-teman antara Bu Megah, kemudian Pak Prabowo dan Puan Maharani. Kita baca beritanya teman-teman. Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan itu dilayangkan karena Megawati pernah melawan penindasan. Jadi berarti waktu itu Megawati merasa ditindas. Jadi orang yang ditindas ini bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tidak apa-apa ini kan sekedar usulan teman-teman. Sehingga Presiden Perempuan Pertama RI itu dianggap layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Megawati diklaim berani melawan resim tiran Suharto pada era Oto Tarian Orde Baru. Saat itu Megawati menentang Suharto yang mencokelnya dari kursi ketahumum PDI, PDI teman-teman, belum PDIP. Jadi kalau kita lihat sejarah teman-teman terkait PDIP memang pada waktu pemerintahan Pak Harto itu ada tiga partai. Yang pertama Partai Gulukar yang banyak orang menyebut bahwa partai ini adalah partai terbesar. Karena memang terbesar pada waktu itu. Sehingga Harmoko mengatakan bahwa Partai Gulukar adalah partai single mayorite, yaitu mayoritas tunggal. Kemudian yang kedua ada P3. P3 partai persatuan pembangunan yang sampai hari ini juga masih eksis partai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah PDI. Partai Demokrasi Indonesia yang waktu itu ketuanya adalah Megawati. Kemudian ada pergolakan di dalam sehingga ketuanya berganti Pak Suryadi. Kala itu Orde Baru tidak menyukai Megawati yang terpilih secara demokratis sebagai ketua PDI. Kemudian Resim Suharto secara supiak hanya mengakui Suryadi sebagai ketua PDI. Jadi ini pergantian pengurus partai politik. Dan sekarang juga kalau kita lihat ada beberapa partai yang seperti itu. Jadi partai itu ada, ketuanya ada, kemudian setelah itu orang-orang tidak suka di kepengurusan itu kemudian buat Kongres. Seperti yang baru ini adalah partainya Pak Tomi Suharto. Kemudian teman-teman usulan itu diluntarkan Dewan Pimpinan Pusat Jem'iyah Batak Muslim Indonesia atau JBMI. Jadi ternyata ada Ormas yang mengusulkan Megawati untuk menjadi pahlawan nasional. Bukan cuma Megawati, Toko Batak Muslim Tuan Seh Ibrahim Sitompul pun dianggap layak menjadi pahlawan nasional. Jadi mengusulkan dua teman-teman dari Pimpinan Pusat Jem'iyah Batak Muslim Indonesia yaitu Megawati. Kemudian yang kedua adalah Tuan Seh Ibrahim Sitompul. Kemudian teman-teman kita ambil dari pernyataan Ketua JBMI. Sedangkan Tuan Seh Ibrahim Sitompul juga berani dan gigih berjuang melawan Belanda. Dia melawan kolonial karena dilarang itu selalu dalam pemilihan kepala nagari. Kata Ketua Umum DPP JBMI Albinair Sitompul dalam pernyataan kepada Media Masya. Selasa 20 Oktober 2020. Jadi itu teman-teman Tuan Seh Ibrahim Sitompul ini berani melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Maka layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kalau saya ya layak teman-teman karena seseorang itu setelah berjuang untuk bangsa dan negaranya melawan penjajah Belanda. Ini layak untuk diusulkan. Karena memang jasanya cukup besar. Usulan itu akan disampaikan kepada Kementerian Sosial RI hari Selasa ini untuk dipertimbangkan. Dia berharap usulan itu bisa diterima oleh pemerintah dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2020. Jadi nanti peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020 ini supaya usulan itu bisa diterima. Dan mungkin kalau diterima akan diumumkan oleh Presiden tanggal 10 November. Jadi ada dua yang diusulkan yaitu Megawati dan Tuan Seh Ibrahim Sitompul. Dia permata Megawati Setiawati Soekanoputri atau Megawati Soekanoputri lahir di Jogja 23 Januari 1947. Dia adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Jadi kalau kita lihat teman-teman Megawati dalam bidang pemerintahan kita pernah lihat bahwa beliau pernah menjadi wakil Presiden mendampingi Abdur Rahman Wahid. Kemudian Abdur Rahman Wahid lengser digantikan oleh Megawati. Jadi memang karirnya cukup puncak Megawati sebagai Presiden. Megawati menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR itu diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdur Rahman Wahid Gusdur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golokar. Megawati dilantik 23 Juli 2001. Sebelumnya tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdur Rahman Wahid atau Gusdur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia tahun 1999. Itu teman-teman terkait Megawati Soekarno Putri. Kita sudah lihat profil perjalanan karir politiknya dari Ketua Umum Partai BDI Perjuangan dan sampai sekarang masih Ketua Umum BDI Perjuangan. Kemudian beliau menjadi wakil Presiden setelah itu Presiden. Dan kali ini teman-teman oleh masyarakat kelompok tertentu diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dan ini juga mendapat respon beragam dari masyarakat. Apakah layak seorang yang masih hidup diusulkan menjadi pahlawan nasional? Yang kedua ada pertanyaan juga, apa jasa Megawati Soekarno Putri keberbangsa dan negara ini? Apakah melawan pendidasan pada waktu pemerintahan Soeharto itu dianggap berjasa? Karena kalau kita lihat teman-teman, orang yang berani melawan Pak Harto itu juga cukup banyak. Terutama para aktivis. Sebut saja dulu ada Pak Sri Bintang Pamungkas. Nah Sri Bintang Pamungkas itu juga vokal pada waktu pemerintahan Orde Baru. Kemudian yang kedua ada Pak Amin Rais yang begitu gigih kuat melawan Orde Baru. Beliau pernah membuat sebuah tulisan yaitu terkait suksesi kepemimpinan nasional. Suksesi itu artinya adalah pergantian kepemimpinan nasional pada waktu pemerintahan Orde Baru. Padahal kalau kita lihat teman-teman, pada waktu itu kuat-kuatnya Presiden Soeharto memerintah. Jadi siapa yang berani melawan Pak Harto? Kemudian Pak Amin Rais juga berjuang kembali pada akhir pemerintahan Soeharto dengan para mahasiswa yang melakukan aksi demo. Sehingga akhirnya reformasi benar-benar terwujud setelah Pak Harto jatuh atau menguturkan diri dari tampuk kekuasaan yang sangat kuat pada waktu itu. Jadi itu teman-teman beberapa orang yang berani melawan kekuasaan Pak Harto pada waktu itu. Nah pertanyaannya adalah apakah orang yang berani melawan Pak Harto itu layak diusulkan menjadi pahlawan nasional? Karena yang melawan Pak Harto pada waktu itu ya tidak hanya Megawati. Banyak aktivis, banyak mahasiswa yang juga berani melawan Pak Harto, yaitu mengkritik kekuasaan Pak Harto pada waktu itu. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax